Tanah Papua dan Kangguru Inilah potret kehidupan antara manusia dan alam di bumi animha, bumi manusia sejati. Bersama awal, mari kita ngelihat Papua lebih dekat. Yo, berjumpa lagi dengan Kitong Awa. Kali ini Awa melakukan perjalanan yang cukup jauh di wilayah Papua, yaitu ke Taman Nasional Wasuru. Taman Nasional ini berada di Provinsi Papua Selatan, tepatnya di Kabupaten Merauke. Dan perjalanan kali ini Awa teras sendiri. Kitong bersama dengan teman-teman yang berasal dari Kota Merauke dan juga dari Kampung Rawabiru. Lokasi yang Kitong kunjungi kali ini merupakan salah satu situs Ramsar. Dari 7 situs Ramsar yang ada di Indonesia. Situs Ramsar merupakan kawasan yang dilindungi untuk menjaga kelestarian dan fungsi lahan basah, demi kepentingan internasional di bawah Konvensi Ramsar. Selain itu, Taman Nasional ini memiliki luas kurang lebih sekitar 413.000 hektare. Serta memiliki berbagai macam jenis tipe vegetasi hutan, seperti hutan dominan melaleuka, hutan pantai, hutan rawa, savana, dan panang rumput. Untuk lebih jelasnya, langsung saja Kitong Gas menuju ke Balai Taman Nasional Wasur. Yo, selamat siang buat kamu semua. Jadi saat ini Kitong berada di Taman Nasional Wasur, yang ada di Merauke, Papua Selatan. Dan saat ini saya sedang berada dengan salah satu pengurus pengelola Taman Nasional Wasur. Mungkin Bapak, terima kasih sudah menyambut awal di tempat ini. Siap. Mungkin kita mulai dengan perkenalan diri. Oke, baik. Mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri. Baik. Perkenalkan, nama saya Zainal Haripin. Saya sebagai polisi kehutanan di wilayah ini. Saya sebagai kepala resort biras di satu seksi wilayah Tiga Wasur. Bagian terkecil dari pengelolaan adalah resort. Bagian besar adalah Balai Taman Nasional Wasur. Keunikan kenapa ini menjadi Taman Nasional? Salah satunya, karena Taman Nasional ini salah satunya adalah lahan basah. Dan uniknya Taman Nasional di sini, kalau ada dua musim, musim panas dengan musim hujan. Tempat yang kita sekarang berdiri ini, itu tergenang air. Walaupun nanti bervariasi ketinggiannya. Tapi kalau musim panas, ya kondisi seperti begini. Mudah terbakar. Nah, sekarang kita berada di puncak musim panas. Kebakaran yang ada di sini, itu kebakaran yang memang terjadi hampir setiap tahun oleh masyarakat. Secara tradisional sebenarnya, masyarakat itu melakukan pembakaran. Dan di sini ada yang namanya kalender api. Kapan mereka harus membakar dan kapan mereka tidak boleh membakar. Jadi intinya, pembakarannya di sini berbeda pembakaran dengan yang ada di luar sana. Seperti Kalimantan, Sumatera. Dan kami di sini sudah membentuk yang namanya masyarakat peduli api, NPA, di setiap kampung. Dan itu yang kami himbau kepada masyarakat untuk tidak membakar sembarangan. Ya, fungsi dari Taman Nasional itu ada tiga sebenarnya. Fungsi perlindungan, terus fungsi pengawetan dan pemanfaatan. Kalau perlindungan, ya pastilah kita menjaga kawasan ini dari segala bentuk gangguan. Di sini gangguannya itu paling, karena ini kan open area, ya. Kita sering dilakukan adalah perlindungan. Nah, kita menjaga hal-hal dari seperti itu perburuan, penebangan ilegal, yang kita terjaga. Supaya bagaimana flora dan flora ini tetap selalu terjaga. Terus kalau dengan terkait dengan pemanfaatan, justru tempat ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk pendidikan. Untuk anak-anak sekolah, baik setingkat TK maupun perguruan tinggi. Mereka datang ke sini untuk mengetahui apa yang ada di kawasan Taman Nasional Wasur ini. Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, merupakan lokasi awal perjalanan awa dimulai. Dan perjalanan kali ini kita menggunakan transportasi pesawat udara, karena merupakan satu-satunya transportasi tercepat untuk menuju ke Merauke. Dan kurang lebih pukul 7 pagi, pesawat pun berangkat. Untuk gambaran yang lebih jelas lokasi perjalanan kali ini, mari kita lihat di map. Dari Sentani, Kabupaten Jayapura, kita akan terbang dari sebelah utara menuju ke arah selatan Pulau Papua, yaitu Kabupaten Merauke. Jadi, perjalanan kali ini dari Provinsi Papua menuju ke Provinsi Papua Selatan hingga tiba ke Bandara Mopa. Inilah kota Merauke, ibu kota Kabupaten Merauke. Nama yang kita sering dengar di lagu nasional, yaitu lagu dari Sabang sampai Merauke. Karena lokasinya yang berada pada wilayah ujung timur, yang berbatasan langsung dengan Papua, Nugini. Yang kita melihat saat ini merupakan Tugu Libra, Tugu yang menjadi ikon kota Merauke yang memiliki makna keseimbangan. Selain itu, terdapat pantai yang terkenal yang ada di pinggiran kota Merauke, yaitu Pantai Lampu 1. Pantai yang terletak di pesisir selatan kota Merauke ini merupakan salah satu destinasi wisata yang terkenal di wilayah ini. Ketika kita mengunjungi pantai di siang hari, air laut sedang surut. Sedangkan di sore hari, air pun mulai pasang. Dan inilah saat yang paling tepat untuk menikmati hamparan laut yang luas, ditambah dengan kapal nilai yang berlabuh, serta keindahan matahari yang terbenam di Cakrawala, menjadikan pantai ini tempat yang tepat untuk hitung awa bersantai sebelum melakukan perjalanan selanjutnya. Malam hari pun telah tiba. Sesudah mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan, Kitong pun mulai perjalanan dengan menggunakan mobil. Suasana malam hari kota Merauke, yang bisa dibilang tidak terlalu cukup ramai, menemani awal perjalanan Kitong kali ini. Dan sekitar jam 10 malam, Kitong mulai meninggalkan kota Merauke. Rute perjalanan kali ini, yaitu dimulai dari kota Merauke, kemudian melakukan perjalanan ke arah timur dengan melewati jalan yang datar dan berada di tengah hutan, hingga Kitong sampai ke kampung Rawabiru. Jarak yang ditempuh kurang lebih sekitar 60 km. Setelah kurang lebih 2 jam perjalanan dari kota Merauke, akhirnya Kitong sampai ke wilayah kampung Rawabiru. Dan malam ini, Kitong akan melihat salah satu teman yang berasal dari kampung Rawabiru, yaitu Stefanus, akan berburu salah satu hewan yang sering ditangkap di malam hari. Hanya bermunalkan dengan sebuah senter dan sebuah parang ataupun kayu, Stefanus pun lari masuk mengejar hewan tersebut ke dalam hutan. Dan akhirnya, Stefanus berhasil menangkap seekor bandekut, atau masyarakat di sini menyebutnya dengan nama Tuban. Sekilas, hewan jenis Marsupialia atau berkantong ini mirip dengan tikus besar dan tidak jarang diburu oleh masyarakat untuk dikonsumsi sehari-hari. Sambil melanjutkan perjalanan, Stefanus masih fokus melihat ke dalam hutan dengan menggunakan senter. Apakah terdapat tuban atau buruan lainnya yang bisa Kitong dapatkan malam hari ini? Mobil pun kembali berhenti dan Stefanus pun kembali melihat seekor tuban yang ada di dalam hutan. Dan benar saja, setelah berlarian di dalam hutan mengejar buruan, akhirnya Stefanus kembali mendapatkan seekor tuban. dan total buruan yang Kitong dapatkan pada malam hari ini yaitu sebanyak 3 ekor tuban di mana tuban ini yang nanti Kitong akan masak dan makan bersama. Dan tepat pukul setengah satu malam akhirnya Kitong sampai di pemukiman kampung Rawa Biru. Berburu malam tidak sampai di sini saja. Setelah sampai, teman-teman pun mulai mempersiapkan jubi atau tombak ikan karena Kitong akan melanjutkan berburu ikan di Rawa Biru. Dengan menggunakan perahu yang ada di Dermaga, Kitong pun mulai menyusuri daerah tipian Rawa yang terdapat banyak tanaman mensiang atau rumput Rawa untuk menombak ikan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. di Rawa Biru ini kita melihat fungsi dan manfaat penting dari ekosistem lahan basah, yang terutama yaitu sebagai sumber makanan. Ya, sebagai contoh, aktivitas berburu ikan di Rawa seperti ini, di mana ikannya ini akan ditangkap untuk dikonsumsi ataupun dijual. Jenis ikan yang ada di Rawa ini cukup bervariasi, seperti ikan kakap, ikan kaca, dan juga arwana. Namun, yang Kitong dapatkan malam ini yaitu ikan mujahir, gabus, dan juga ikan sembilang. akhirnya berburu malam pun telah selesai, dan Kitong berhasil mendapatkan kurang lebih sekitar 13 ekor ikan. Karena Kitong terang membawa keranjang, akhirnya Kitong mengangkut ikan dengan menggunakan batang kayu dan juga rumput. Kemudian, Kitong bergegas pulang untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan esok hari. Inilah Kampung Rawa Biru, sebuah kampung yang berada di distrik Sota di wilayah Kabupaten Merauke. Kampung yang dikelilingi oleh hutan dan rawa yang masyarakatnya masih bergantung dari alam dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Salah satu kampung yang berada tepat dalam kawasan Taman Nasional Wasur. Di pagi hari yang cerah, Kitong mulai perjalanan kembali ke Rawa Biru untuk melihat secara langsung keindahan tempat ini yang tidak dapat Kitong lihat ketika malam saat berburu ikan. Dan momen yang paling awal nantikan adalah bertemu dengan Kangguru yang dalam bahasa Marin Anim, suku asli terbesar di Merauke, Kangguru disebut dengan nama Saham. Kangguru yang Kitong bawa saat ini merupakan anak Kangguru yang sudah tidak memiliki induk yang dipelihara oleh masyarakat di kampung ini. Kali ini, Kitong akan membawa Kangguru kecil ini untuk ikut bersama Kitong untuk melihat kawasan Rawa Biru. Kawasan Rawa Biru juga memiliki peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai tempat untuk mencari makan, melainkan sebagai pemasok sumber air bersih terbesar bagi masyarakat Merauke. Karena sumber air yang berlimpah di tempat ini dikelola oleh PDAM atau perusahaan air yang dikelola oleh pemerintah daerah, di mana terdapat sebuah mesin pompa air yang digunakan untuk menyalurkan air hingga ke wilayah kota Merauke. Sehingga air dari tempat inilah yang kemudian disalurkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di wilayah Merauke. Kitong terus melanjutkan perjalanan untuk menuju dermaga dan disuguhkan pemandangan hamparan Rawa yang sangat luas di bawah langit yang biru sejauh mata memandang. Dan tidak terasa, akhirnya Kitong sampai ke tempat tujuan yaitu dermaga yang ada di pinggiran danau Rawa Biru. Dan dari tempat inilah Kitong akan menggunakan perahu motor untuk menuju ke tempat tujuan Kitong yaitu Pulau Kelapa. Memiliki wilayah dengan sumber air yang berlimpah yang menyediakan air bersih sebagai tempat penjernian dan daerah tangkapan air hujan menjadi sumber daya alam hayati dan pendapatan bagi masyarakat, menunjang transportasi antar wilayah kampung, rumah bagi berbagai macam jenis flora ataupun fauna, semua hal itu merupakan fungsi dan manfaat penting dari ekosistem lahan basah, khususnya di wilayah Taman Nasional Wasur. Masyarakat kampung yang hidup dan tumbuh bersama alam dan terus menjaga kelestariannya. Inilah kawasan Rawah Biru. Terima kasih telah menonton! Kurang lebih 10 menit akhirnya kita sampai ke tempat tujuan kita kali ini yaitu Pulau Kelapa. Pulau Kelapa merupakan sebuah daratan yang terpisah dengan wilayah pemukiman kampung Rawah Biru dan juga merupakan jalur untuk menuju beberapa wilayah atau kampung lainnya. Kita pun berjumpa dengan mama-mama yang sedang membawa kumbili. Kumbili merupakan jenis ubi yang menjadi warisan leluhur yang terus dijaga dan dikembangkan serta dipudidayakan. dan mama-mama pun mulai bergegas menuju ke tempat perkebunannya. Karena penasaran, Kitong pun mengikuti mama-mama menuju ke tempat perkebunannya. Jika diperhatikan, jalur yang Kitong lewati ini terlihat bekas kebakaran hutan. Ya, di tempat ini sempat terjadi kebakaran hutan dan kini tanamannya sudah mulai kembali tumbuh dan menghijau. Perlu diketahui, kebakaran hutan yang terjadi di Merauke biasanya terjadi setiap tahunnya. Ada yang terjadi sejarah alami dan juga disengaja oleh masyarakat. Dengan tujuan untuk mencegah kebakaran lebih luas ataupun mempercepat tumbuhnya rumput baru demi memancing hadirnya hewan buruan. Di puncak musim kemarau seperti di bulan Oktober ini, kawasan Rawah Biru ini masih menyediakan air yang dapat digunakan masyarakat untuk menyiram tanaman di kebun. Kitong pun sampai di Bifak atau Pondok, tempat masyarakat biasanya beristirahat untuk mengolah hasil kebun ataupun buruan. Mama pun mulai mempersiapkan bibit kumbili. Bibit makanan pokok masyarakat ini tidak sulit untuk dicari karena sudah dipersiapkan secara khusus saat sedang datang musim tanam yang sebentar lagi akan datang. Dan setelah melihat aktivitas masyarakat mengolah kumbili, Kitong pun bergegas kembali untuk berkumpul bersama teman yang lainnya. Dan tanpa menunggu waktu lama, Kitong pun mulai mengumpulkan kayu bakar yang sangat mudah Kitong dapatkan di tempat ini. Dan di tempat ini juga, Kitong akan mengolah hasil buruan dan tangkapan untuk dimasak yang nantinya akan Kitong makan bersama. Jadi selamat menikmati proses masak di tempat ini. selamat menikmati. 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 Akhirnya, semua makanan telah selesai dimasak dan Kitong siap untuk menyantapnya Menuh makanan yang sederhana yang didapatkan langsung dari alam berupa tuban dan ikan bakar yang dimakan bersama dengan kumbili. Apalagi, kita makan bersama di siang hari di bawah pohon yang rindang. Kelestarian alam yang terjaga akan selalu memberikan manfaat dalam menyediakan makanan bagi masyarakat. Bayangkan, jika alam yang rusak dan tidak bisa lagi mensuplai kebutuhan pangan masyarakat, tentu hal-hal yang tidak diinginkan bisa terjadi, seperti kelaparan. Tidak hanya manusia, makhluk hidup lainnya juga bergantung pada ekosistem alam yang masih terjaga dengan baik, seperti contohnya kangguru atau saham ini. Kangguru yang ada di wilayah Taman Nasional Wasur sebenarnya masih diburu dan dikonsumsi oleh masyarakat, begitu juga dengan rusak dan kasuari. Namun, perlu diketahui, hal ini merupakan tradisi yang sudah berlangsung sangat lama, dan juga masyarakat berburu dengan metode tradisional, yaitu menggunakan panah dan tombak. Dan tujuannya, hanya untuk memenuhi kebutuhan makan keluarga sehari-hari. Namun kini, pengaruh dari luar seperti berburu dengan menggunakan senjata api, mempengaruhi pola perilaku masyarakat. Ditambah lagi, daging kangguru memiliki nilai atau harga yang cukup tinggi di pasaran. Perburuan yang masif ini tentu dapat mempengaruhi jumlah populasi kangguru yang ada di Taman Nasional Wasur. Ya, sebelum pulang, Kitong mandi di tempat ini untuk menikmati kesegaran air yang ada di kampung Rau Biru. Terima kasih而已. Hai! Hilik! Terima kasih. Untuk menjaga suatu kawasan hutan itu bukan merupakan tanggung jawab kami sebagai polisi kehutanan atau pengelola pada umumnya, tapi merupakan tanggung jawab kita dan seluruh umat manusia. Itu harapan kami semua, supaya tetap generasi-generasi yang berikutnya lagi masih bisa menyaksikan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini. Mereka bisa melihat rusak dengan gampang, bisa melihat kanguru dengan mudah, melihat kaswari bermain atau kanguru berlarian di alam biar, itu harapan kami. Jadi kami tidak bisa menjaga kawasan ini dengan sendiri, tapi ayo kita sama-sama menjaga kawasan ini supaya anak cucu kita tetap bisa menikmati indahnya Taman Nasional Masur sekarang dan di masa yang akan datang. Mungkin itu. Seperti inilah potret kehidupan yang ada di Taman Nasional Masur. Kita melihat dan belajar seberapa pentingnya lahan basa dalam sebuah ekosistem alam, dalam menopang kehidupan manusia dan juga makhluk hidup lainnya. Sampai di sini perjalanan awa kali ini, sampai berjumpa di perjalanan awa selanjutnya. Daaah kamu semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.